Pemirsa, satu keluarga asal kota Sukabumi yang menjadi korban gempa dan tsunami di kota Palu, Sulawesi Tengah, tiba di Gampung Halaman. Sebelumnya mereka dijemput tim dari Pemda Kota Sukabumi dan personil Polres Sukabumi Kota di Bandara Soekarno-Hatta. Enam warga kota Sukabumi yang merupakan satu keluarga yang menjadi korban gempa dan tsunami di kota Palu, Sulawesi Tengah, tiba di Mapore, Sukabumi Kota. Mereka disambut wakil oleh Kota Sukabumi dan Kapoleh Sukabumi Kota. Mereka merupakan warga Cipelang Gede, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Seorang korban mengaku trauma dengan kejadian tersebut. Mereka sempat mengungsi dan tidur di pengungsian bersama korban lainnya. Bahkan mereka sempat berpisah selama dua hari dari anggota keluarga lainnya, sampai akhirnya bisa bertemu kembali dan pulang ke Sukabumi. Traumanya sih, tadi aja sampai pagi tadi, pas kita berangkat untuk ke airport, tempat ada gocahan lagi. Setelah hari-nya pasti ada. Tadi sih katanya 5,5 sekalari, tapi lebih kencang dari kemarin-kemarin. Kemarin juga sih 5,5 sekalari, cuman tadi pas tadi pagi dua kali, kencang, kencang banget. Kapoleh Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengatakan pihaknya akan memberikan modal usaha warung kepada keluarga korban gempa dan tsunami Palu sebagai harapan baru bagi mereka untuk tetap tinggal di kota Sukabumi. Terus kami berempati terhadap warga kota Sukabumi yang terkena musibah gempa dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala. Dan Alhamdulillah, bekat dukungan dari semua pihak bahwa keluarga Ibu Yomni sudah tiba kembali ke kota Sukabumi. Dan mereka menghilangkan trauma yang udah dirita. Dan kita juga merasakan bencana itu ada di sekitar kita, tapi kita tidak harus panik dan harus tidak terus-menerus ketika ada warga kota Sukabumi dan semua peduli terhadap mereka. Terdapat enam warga kota Sukabumi yang menjadi korban gempa dan tsunami di kota Palu. Telurunya sudah dipulangkan ke kampung halaman di kota Sukabumi.